Pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo kembali melayangkan protes pada pihak MNJ Pictures. Amanda Sapaannya mengaku khawatir pada kondisi Dede Askaran yang baru berusia 2 bulan, tapi dipaksa kerja syuting bersama pemain Ikatan Cinta lainnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan like atau share. Rupanya kehadiran sosok baru, yakni Askara Putra Al-Fahri ini membuat Amanda malah menjadi tidak nyaman. Bukan kali ini saja Amanda melayangkan kritik, terbaru Amanda Manopo mengkritik pihak MNJ Pictures. Amanda buka-bukaan meminta pihak rumah produksi mengurangi adegan dirinya sebagai Andin bersama Baby Askara. Pemeran Baby Askara yang baru berusia 2 bulan, justru membuat Amanda Manopo merasakan keprihatinan. Amanda Manopo terus terang jika dirinya merasa kasih terhadap sang bayi. Saya meminta kepada pihak MNJ Pictures untuk mengurangi sin Askarasi, ungkap Amanda. Daripada memaksakan diri beradegan dengan Dede Askaran, Amanda lebih memilih beradegan bersama boneka. Amanda merasakan tidak nyaman saat beradegan bersama bayi asli karena mengkhawatirkan kondisinya. Saya lebih baik beradegan bareng boneka palsu dibanding sama Dede Askaran, kata Amanda. Karena anaknya kan masih 2 bulan ya, kasihan harus digendom harus ini itu, terang Amanda. Manda membeberkan kondisi bayi usia Askara yang memiliki waktu spesial sendiri. Bayi 2 bulan, kata Amanda, memiliki waktu tidur dan istirahat yang berbeda dari orang dewasa. Karena dia punya jam tidur, punya jam nangis, punya jam busu. Saya enggak mau, kasihan baru 2 bulan udah seperti itu, kata Amanda. Pemeran Mama Sarah yang bernama Natasha Dewanti yang dihajar habis-habisan oleh cibiran netizen gara-gara perannya sebagai ibu yang licik. Natasha Dewanti memerankan karakter seorang ibu yang terus mendukung anaknya dalam aksi kebohongan demi menutupi masalah lainnya. Sontak perannya yang mulus membuat Natasha Dewanti tak pernah sepi mendapatkan komentar jahat. Gak aku bales ya, daripada menimbulkan hal-hal yang lain, ujarnya. Meski tahu bahwa penonton terbawa emosi lantaran meresapi jalan cerita yang ada dalam sinetron, pemeran Mama Sarah itu masih sering mengalami shock karena hujatan yang datang padanya cukup deras. Iya itu kan karena karakter di sinetron. Kebawa emosi, ada banyak DM, katanya. Yang memang karakternya seperti itu, aku sih sama sekali gak masalah. Kalau kita nonton sinetron, film kalau semua perannya baik ya gak ada bumbu-bumbunya, kata Natasha Dewanti. Bahkan, ketika suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja, Natasha Dewanti mengaku hatinya sangat gatal untuk membalas komentar yang berisikan hujatan soal perannya sebagai Mama Sarah. Tergantung, kalau misalnya kadang kita kan manusia biasa ya, kalau moodnya lagi gak baik, pas baca hujatan itu langsung kayak udah mencet kombor balas, tapi gak jadi fiturnya. Kendati demikian, Natasha Dewanti memungkapkan bahwa seluruh emosinya meredah setelah ia menimbang kembali dampak yang akan timbul jika dirinya digabut dalam membalas hujatan yang datang padanya. Yaudah jadinya aku biarin aja, ucapnya, seperti pikiran tanda hubungrakyat.com kutip dari Youtube TransTV ofisial pada Jumat, tanggal 8 April 2022. Asteris-asteris Terima kasih sampai jumpa kabar berikutnya.